Ya video gue yang pertama Ini videonya bukan video cover-cover lagu Atau Apa ya Nge-review film buku atau game kali ini Ini sebenernya review youtube pertama gue Gue pengen nge-review ini Marvel Legends Iron Man series Iron Patriot Ini ya figurnya Kalo untuk figur Marvel Legends kayak gini Gue biasanya Packagingnya cukup Gue cuman ambil cardnya doang Karena Menurut gue Kalo packaging yang cuman kayak gini Gue gak tertarik untuk nyimpen Kecuali packaging-packaging yang Unik misalnya kayak box set atau gimana Itu baru gue bakalan simpen Ya kali ini Marvel Legends yang seri ini Yang baru Yang keluaran Hasbro ya Dia akhirnya balik lagi Hasbro Ya Yang penyembah-penyembah berhala Marvel Legends ala Toy Beast itu Mesti Lus-lus dada Karena ya harus move on lah Toy Beast udah Udah gak ada Udah diambil alih oleh Hasbro Lini Marvel Legends Dan menurut gue Dan menurut gue yang Hasbro yang sekarang Marvel Legends yang sekarang ini Yang dimulai kayak kemarin Yang mulai Bluter Figures Bukan modok ya Apa sih Arnim Zola Sorry Arnim Zola Menurut gue Sculpting sama detailnya udah mulai membaik Daripada seri-seri Hasbro yang sebelum ini Ya kita balik lagi aja Ini disini Yang lo bisa liat semuanya Disini Bluter Figures itu Iron Monger Akhirnya kita dapet Bluter Figures lagi Yang agak gede Soalnya semenjak Toy Beast itu Udah Udah jarang yang gede Malah sekarang bakalan muncul Rocket Raccoon itu kecil banget Terus ada Pak Itu lebih kecil lagi Jadi sekarang menurut gue Pas gue ngeliat promonya Bluter Figures Iron Monger series Waduh Ini harus dikumpulin semua nih Apalagi di linia ini Ada Ultron ini kebetulan Yang disini Dia emang ngeluarinnya tiga dulu Jadi tiga figure pertamanya itu Iron Patriot yang ini Yang comic series Terus ada Classic Iron Man Sama Bleeding Age Armor Iron Man Pertama yang di video ini Gue bakal nge-review Ini Iron Patriot Armor versi Norman Osborn Yang dia pake di Event Dark Reign Sama Siege Ini lo kalo bisa liat Detailnya sih gue suka Detailnya suka Tapi Di dalam seri Marvel Legends Yang ini Ini bukan Figure favorite gue Ini My list Favorite figure lah Tapi Lo bisa liat Detailnya Kayak misalnya ini Tuh Kalo bisa zoom Kayak Ininya Kayak chest armornya Yang ada Lambang bintang Karena ini Norman Osborn ini Ngambil alih dari Tony Stark Kalo lu baca komiknya ya Dia pengen ngebentuk Tim Dark Avengers Yang istrinya Ada dia Ares Sentry Moonstone Terus ada Bulse A yang nyamar Jadi Yang Bulse A nya itu Oh Bulse A nya itu udah pake Eh bukan 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 Mick Racken itu yang jadi Bulse A nya itu jadi Hawkeye Sorry Nah Ini lo kalo bisa liat Detailnya mantep Tapi Agak bleber disini Yang gue sayangkan Di tangan yang Kedua tangannya Disini Di elbow Agak 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 Ada yang bleber gitu Tapi kalo dibelakangnya Rapih Rapih Hasbro udah mulai Insaf Insaf Terus Lu bisa liat Artikulasinya Kepala Bisa Mutat 360 Atas bawah Tapi ga terlalu ke atas banget Terus tangan Ini shoulder plate nya Ngalangin tapi bisa loginin Jadi dia ngikutin motion dari tangan Jadi bisa gini Set Set Terus ke belakang Waduh Cepet Coba pasang lagi Ini emang Gini ya Harus hati-hati Nah Bisa copet Gampang dipasang lagi Soalnya dia Ngikutin motion ini Jadi Maksudnya dia gampang Copet pasang itu Biar dia ngikutin Alur tangannya itu Ga kaku Kayak gini Set Set Sini Ke belakang Muter lagi Tangan bisa diposeng Terus tangannya yang satu Ngepel yang satu Kayak mau nembak Ini Plasma keran dari tangannya Terus Di Diafragmanya juga ada Joint Bukan kayak Satu badan ini Jadi Perutnya Enggak Perutnya gak bisa gerak Gak bisa gerak Dampak belakang Tapi dadanya bisa Sampai segini nih Gak bisa kayak Gak bisa sampe Kayak ruku juga sih Tapi ini Kayak Bisa bikin pose gagah Apa coba pose gagah Terus Ini Kakinya Depan Belakang Ball joint ya Di kakinya itu Ball joint Eh bukan Bukan Ball joint dia Kayak Standard Movement kakinya menurut gue Agak Kurang Cuman gini Depan Terus di Ininya Ankle swivelnya Bisa sampe segini Jauh lah Tuh Lumayan Terus Ini ada Kayak apa ya Gue nyebutnya Ankle tilt kali ya Gue paling seneng figurin kayak gini Tapi dia Ankle tiltnya cuman Kayak standar dong Depan belakang Depan belakang Tapi gak bisa kiri kanan kiri kanan Jadi Kalau yang kiri kanan itu cenderung Figurnya bisa gampang berdiri ya Tapi overall ini figurnya keren Bisa lu posein gini Norman Osborn Oh iya Gue sebenernya suka Tadi kan gue Ini List my favorite figure Bukan gara-gara dia cacat produk atau gimana Tapi Menurut gue Si Figur ini itu Lu mesti liat di artnya Atau kalo lu baca komiknya Tangannya tuh gede banget Maksudnya Ya Norman Osborn itu kan gak terlalu keker ya Norman Osborn kan Agak cungkring juga Kayak Peter Parker juga gitu Apalagi dia udah bawa bapak Terus Yang dimana-mana Armornya dia itu Setiap gue baca komiknya itu Walaupun yang gambar John Romita Junior Kalo lu belum tau John Romita itu Yang gambar Kick Ass juga Sama Waktu itu dia nulis The List yang Di event Siege Atau sama Dark Rain juga Yang pas lagi Punisher Kalo gak salah Itu Iron Patriot digambarin Sampai disitu tuh Badannya lumayan berisi Gede tuh kayak di Art comicnya ini Tapi disini Kayak cuman Ngambil sedikit Nyontek dari dulu Kalo lu main Marvel Legends juga Di series 8 Kalo gak salah Ini tuh kayak Ngopi dari Base nya dia Jadi kayak Armornya agak sedikit kurus Disininya Udah agak pas lah ya Berisi Tapi di kaki bawahnya Agak cungkring Armor sini agak cungkring Dan gua tuh Ngarpnya agak berisi Gitu loh Kayak misalnya Kayak Ini aja buat Perbandingan tinggi Sekalian ya Ini kayak Bleeding Edge Armor Eits Jatohkan Kayak gini Tingginya masih sama ya 6 inch Untung Hasbro gak Pleat dikurangin Tingginya jadi Cebol Gua soalnya males ya Gua males nge-main Marvel Universe Yang 3 inch 3,75 inch Itu Males Karena Ya gitu Beberapa pennya ada yang Jelek Terus Movementnya juga Kebatas Palingan yang gua beli itu Cuman kayak Yellow Jacket sama Ant-Man Cuman For the sake of Apa Kayak Biar Tingginya sesuai Kalo lu mau bikin Team Avengers Tapi enaknya Gara-gara ada Iron Patriot Versi Comic ini Lu Kalo lu baca Comic Siege Dan Dark Avengers Lu jadi bisa Kalo lu mau Ngebentuk Team Dark Avengers Lu bisa tinggal Yang belum dibikin tuh Menurut gua Moonstone Yang dia nyamar jadi Miss Marvel Sama Eh engga Kalo Phenomenic Kraken tuh ada Dia Sama mungkin yang Bullseye Tapi kalo Eh kalo Bullseye yang jadi Hawkeye itu Lu bisa pake Hawkeye yang Series 7 Kalo masalah Itu toy business juga agak Udah Udah Pas lu beli ini Karena di seri Build of Figure lu dapet itu ya Nih With torso lu dapet badannya Iron Monger Jadi lu bisa melangkapin lah ya Nih Ya udah segitu aja deh Kayaknya review dari gue untuk figure Iron Patriot ini Mudah-mudahan membantu dan membuat para Orang-orang yang tadi sempat libur main Marvel Legends Jadi mulai main lagi dan Untuk penyembah Toy Beast ya lu move on aja Semoga figure ini bisa mengobati rasa pilu di hati Apa sih Udah deh Itu dulu aja Bye-bye